Selamat pagi ya bersama kami berdua dan tentunya kali ini kita akan melihat baby kanaka yang baru saja lahir tanggal 4 Agustus kemarin ya Nah walaupun masih baby ya, yang namanya anak itu kan memang anugerah Jadi momen-momen pertumbuhan anak itu memang harus diabadikan seperti yang dilaksanakan Tia Arestia untuk kanaka Oke ini kalau dihitung-hitung sebenarnya usianya baru 2 minggu lebih nih ya Bumirsa Tapi udah didandanin, kemudian dipakein baju, termasuk diarahkan gayanya Nah kita akan melihat baby kanaka yang kemarin sempat menjalani sesi pemotretan dengan baju taekwondo Nah itu keren banget, ini seperti cita-cita sang ibunda yang berharap kanaka ini nanti besarnya juga menjadi atlet gitu Udah langsung pake dombok, pake baju taekwondo ini, ini adalah kebanggaan dari sang bundanya nih Tapi sebenarnya ini juga sempat ada yang gak setuju nih Pro dan kontranya tetap ada, karena mungkin masih baik, katanya masih lentur, jadi katanya boleh gitu kan, gayanya juga ada yang gimana gitu Nah kita mau lihat juga ya, seperti apa Tia Arestia menanggapinya ya Langsung saja berikut depan untuk Anda Sejak 4 Agustus lalu, kebahagiaan pasangan Tia Arestia dan Irfan Ratinggang memang terasa semakin lengkap Dengan hadirnya putra pertama mereka, Muhammad Kanaka Ratinggang Sebagai bentuk ungkapan kebahagiaannya, pasangan yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya yang kedua Pada 17 Agustus lalu itu pun, kemarin terlihat membuat foto newborn untuk baby Kanaka Penasaran seperti apa lucunya baby Kanaka ketika menjalani photoshoot? Berikut liputan lengkapnya Ngomongin bisik-bisik, ini kanakannya udah siap lagi mau sesi pemotretan Lucu, pake baju taekwondo, ayo sini sih, ayam, sini ayam Bagaimana kerasnya Tia Arestia? Tia dan suami dalam menanti hadirnya seorang momongan, bahkan hingga menjalani proses bayi tabung Maka selain untuk mengabadikan momen tumbuh kembang baby Kanaka Sesi pemotretan newborn ini, rupanya juga sengaja Tia dan Irfan lakukan Lantaran rasa bahagia keduanya yang tak terbatas atas kehadiran buah hati kesayangannya tersebut ke dunia Sehingga Tia dan Irfan pun selalu ingin mendokumentasikan seluruh momen yang dilewati baby Kanaka dalam hidupnya Kita berdua emang kepengen ya, biar ada kenang-kenangan Dan yang paling lucu, dibikinin baju taekwondo itu, itu keren banget ya Jadi tema kali ini sebenarnya tetap ya fotonya Taekwondo Tadi kan udah pake baju taekwondo Ada lagi ya main? Ada, jadi apa? Ada jadi perenang juga Karena ayahnya dulu suka banget berenang Ketika menjalani sesi pemotretan, salah satu kostum yang mencuri perhatian adalah kostum taekwondo Yang membuat baby Kanaka menjadi lebih lucu Rupanya kostum taekwondo mini tersebut sengaja dipesan Tia Aries Tia Lantaran dirinya ingin ketika difoto, jagoan ciriknya tersebut menunjukkan sesuatu yang mirip dengan dirinya Dimana dahulu Tia pun merupakan seorang atlet taekwondo Aku Bundanya Soalnya kan aku gak kebagian apa-apa ya Secara mukanya udah diambil sama ayahnya semua diborong Rambutnya ayahnya, mukanya ayahnya, hidungnya ayahnya Bundanya mancing kayak bunda Waduh, amin amin Jadi bagian kayak apa ya Apa ya? Nanti kebiasaannya, hobinya Sabarnya ya Sabarnya ya Kayak bundanya ya Meski terlihat lucu, namun pemotretan newborn memang banyak dianggap para ibu sebagai aktivitas yang kurang aman Karena dikhawatirkan dapat membuat bayi mengalami cedera ketika diarahkan untuk mengikuti gaya tertentu Lalu bagaimana dengan Tia? Apakah Tia tak merasa khawatir bayi kanaka mengalami cedera ketika sesi pemotretan? Gak perlu takut kadang-kadang di luar sana kan ibu-ibu dengan takut Eh masih kecil anaknya dilipat-lipat Karena kan memang anak ini di dalam perut pun dia berlipat-lipat gitu Makanya disarankan dimulai dari 5 sampai maksimal berapa hari? 14 14 hari Karena memang badannya juga belum gendut, masih lentur Terus juga masih gampang bobo kayak gini Jadi itu semua safe Jadi kita gak ada takut sedikit pun ya Dan makasih ya udah ngikutin aku, ayah, dan kareka Sejak 4 Agustus lalu kebahagiaan pasangan Tia Ariestia dan Irvan Ratinggang memang terasa semakin lengkap Dengan hadirnya putra pertama mereka Muhammad Kanaka Ratinggang Sebagai bentuk ungkapan kebahagiaannya Pasangan yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya yang kedua Pada 17 Agustus lalu itu pun kemarin terlihat membuat foto newborn untuk baby kanaka Penasaran seperti apa lucunya baby kanaka ketika menjalani photoshoot? Berikut liputan lengkapnya Ngomongin bisik-bisik Ini kanakannya udah siap lagi mau sesi pemotretan Lucu, pake baju taekwondo Ayo sini, ayah Sini, ayah Mengingat bagaimana kerasnya Tia dan suami dalam nanti hadirnya seorang momongan Bahkan hingga menjalani proses bayi tabung Maka selain untuk mengabadikan momen tumbuh kembang baby kanaka Sesi pemotretan newborn ini rupanya juga sengaja Tia dan Irvan lakukan Lantaran rasa bahagia keduanya yang tak terbatas atas kehadiran buah hati kesayangannya tersebut ke dunia Sehingga Tia dan Irvan pun selalu ingin mendokumentasikan seluruh momen yang dilewati baby kanaka dalam hidupnya Kita berdua emang kepengen ya biar ada kenang-kenangan Dan yang paling lucu dibikinin baju taekwondo itu Itu keren banget ya Jadi tema kali ini sebenarnya tetep ya fotonya Ara dia kan? Taekwondo Oh taekwondo Tadi kan udah pake baju taekwondo Ada lagi yang lain? Ada Ada jadi apa? Oh ya ada jadi perenang juga Karena ayahnya dulu suka banget berenang Oh iya ayah suka berenang Ketika menjalani sesi pemotretan Salah satu kostum yang mencuri perhatian adalah kostum taekwondo Yang membuat baby kanaka menjadi lebih lucu Rupanya kostum taekwondo mini tersebut sengaja dipesan Tia Aries Tia Lantaran dirinya ingin ketika difoto Jagoan ciriknya tersebut menunjukkan sesuatu yang mirip dengan dirinya Dimana dahulu Tia pun merupakan seorang atlet taekwondo Aku Bundanya Soalnya kan aku gak kebagian apa-apa ya Secara mukanya udah diambil sama ayahnya semua diborong Rambutnya ayahnya Mukanya ayahnya Hidungnya ayahnya Udah dimancung kayak bunda Waduh amin amin Jadi bagian kayak apa ya Apa ya Nanti kebiasaannya Hobinya Sabarnya ya sabarnya Sabarnya ya Kayak bundanya ya Meski terlihat lucu Namun pemotretan newborn memang banyak dianggap para ibu sebagai aktivitas yang kurang aman Karena dikhawatirkan dapat membuat bayi mengalami cedera ketika diarahkan untuk mengikuti gaya tertentu Lalu bagaimana dengan Tia apakah Tia tak merasa khawatir baby kanaka mengalami cedera ketika sesi pemotretan Gak perlu takut kadang-kadang di luar sana kan ibu-ibu yang takut Eh masih kecil anaknya dilipat-lipat Karena kan memang anak ini di dalam perut pun dia berlipat-lipat gitu Makanya disarankan dimulai dari 5 sampai maksimal berapa hari? 14 hari Karena memang badannya juga belum gendut Masih lentur Terus juga masih gampang bobo kayak gini Jadi itu semua safe Jadi kita gak ada takut sedikit pun ya Dan makasih ya udah ngikutin aku, ayah, dan kareka Kenaka itu kan 4 Agustus lahirannya Terus kalau tadi Tia bilang kalau mau foto untuk newborn itu dari umur 5 hari sampai 14 hari Kalau kan aku udah lewat kayaknya 17 hari 17 hari Ya gak apa-apa mungkin fotografernya baru bisa kemarin gitu ya kita gak pernah tahu juga Tapi itu tidak membahayakan untuk sang baby Nah aku kan belum punya baby masalahnya itu dia aku gak paham Yang penting kan fotografernya bisa diposting di Instagram banyak like-nya Itu dia kayaknya aku salah tanya kamu ya Satu, kamu juga kayaknya gak paham ya Dengan tulang belulang anak-anak itu ya Kedua, kamu juga belum punya pengalaman Terima kasih banyak Aku udah bisa bertanya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!